Intro Oke selamat sore, saya Wawani Hwanudin, saya peneliti di pusat penelitian politik LIPI Sehari-hari saya menjadi peneliti bidang tentang partai politik, kemudian pemilu dan demokrasi Juga menjadi koordinator dari riset opini publik atau survei publik di pusat politik LIPI Ya saya pribadi berpendapat bahwa survei sangat diperlukan Karena survei sebuah alat yang bisa menangkap suara dari publik atau masyarakat secara umum Ada keluhan di sana, ada aspirasi dan sebagainya Yang itu bisa jadi tidak bisa ditangkap oleh metode lain atau misalkan oleh elit dengan instrumen yang lain Dan ini penting menjadi masukan bagi pengambil kebijakan maupun kepada institusi-institusi demokrasi yang ada di Indonesia Ya kalau saya melihat bahwa lembaga survei menjelang 2019 menghadapi tantangan bagaimana meyakinkan publik? Publik itu dalam artian yang luas mengenai seberapa mereka bisa mempercayai hasil survei Kita sudah belajarin pengalaman bahwa tidak semua lembaga survei atau hasil survei dari lembaga-lembaga yang dirilis ke publik itu bisa diterima dengan baik Nah bagaimana tantangan kepada lembaga survei untuk bisa mengedukasi bahwa lembaga survei sudah melakukan riset dengan disiplin atau metodologi yang benar dan juga dijalankan dengan disiplin yang penuh terhadap metode yang sudah digunakan Paling tidak publik bisa melihat misalnya hal-hal mendasar Contoh misalkan apakah lembaga survei menjelaskan mengenai metodologi secara rinci Termasuk misalkan waktu pengumpulan datanya dan maknanya apa Misalkan tanggal sekian-tanggal sekian artinya itu adalah survei ini hanya potret pada saat survei dilakukan Itu harus dijelaskan Itu kalau tidak lembaga survei sebetulnya sudah mencoba menggiring atau bukan menggiring ya Tidak berusaha mengedukasi masyarakat bahwa survei itu pada dasarnya adalah potret sesaat ketika data dikumpulkan Ketika waktu sudah berjalan ya mestinya yang berlaku adalah mestinya harus disurvei lagi Jadi tidak bisa dikatakan bahwa survei hari ini kemudian bisa menjelaskan persis apa yang terjadi mungkin beberapa bulan ke depan Itu penting untuk dijelaskan kepada publik Termasuk misalnya makna margin of error itu penting juga Bahwa angka yang disuruhkan oleh lembaga survei ketika mereka rilis itu adalah nilai dugaan sementara Nilai dugaan pada saat survei dilakukan Artinya apa? Ketika ketemu angka N persen sekian persen itu artinya bisa bergeser plus minus sekian persen Dan itu bukan angka mati dan bahwa itu akan tetap bertahan sekian waktu Sampai misalkan ketika bicara elektabilitas pada saat pemilu dilakukan Itu penting sekali untuk menekankan itu Sehingga publik terutama melalui media itu bisa menangkap dengan utuh apa yang ingin disampaikan oleh survei Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!